Sawit merusak alam? Baca dulu nih faktanya Ditulis oleh Elisa Elfadina Bagi sejumlah pihak anti sawit Pernyataan terkait perkebunan kelapa sawit merusak hutan dan lingkungan Sepertinya sudah melekat dan menjadi paradigma dan pedoman untuk melumpuhkan kelapa sawit Diserang, difitnah, dan dituduh dari berbagai aspek terutama lingkungan Kehadiran kelapa sawit di pasar domestik dan global tetap selalu dibutuhkan dan diharapkan Kelapa sawit dituduh sebagai driver utama deforestasi dan kebakaran hutan yang berdampak pada hilangnya biodiversitas otentik asli Indonesia Isu tetaplah isu, semua yang dituduhkan tersebut tidak didasar pada fakta dan data empiris hasil riset Mengutip laporan Palm Oil Indonesia mematahkan pernyataan dan isu-isu negatif tersebut Berikut sejumlah fakta kelapa sawit terkait aspek lingkungan yang diperoleh dari hasil penelitian Yang pertama yaitu perkebunan sawit bukan penyebab deforestasi Berdasarkan hasil kajian Fahmuddin dan Gunar Soh 2019 terkait asal-muasal perkebunan kelapa sawit Indonesia Diketahui bahwa selama FROD 1990-2018 Sebanyak 23% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari lahan pertanian atau agroforestry Kawasan X-Logging yang banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berubah menjadi lahan semak belukar Yang tidak produktif dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru Melalui program transmigrasi salah satunya menjadi perkebunan sawit Yang kedua yaitu perkebunan sawit bukan penyebab kekeringan Tidak hanya dituduh sebagai penyebab hilangnya unsur hara Kelapa sawit juga difitnah sebagai tanaman yang boros dalam penggunaan air sehingga menyebabkan kekeringan Kendati demikian, hasil penelitian Koster 1938 Menyatakan bahwa tingkat evapora transpirasi yang menunjukkan kebutuhan air pada kebutuhan sawit lebih rendah Dibandingkan dengan bambu, lam toro, akasia, sengon, pinus, dan karet Yang ketiga yaitu perkebunan sawit bukan penyebab tanah tandus Kehadiran kelapa sawit sebagai salah satu muzizat dari Tuhan Sejatinya berperan dalam konservasi tanah dan tidak mengakibatkan tanah menjadi tandus Justru sebaliknya, banyak penelitian yang membuktikan bahwa biomasa pada kebun sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesumburan tanah Fakta yang keempat yaitu perkebunan sawit bukan penyebab hilangnya biodiversitas hutan Sejak awal pembangunan berdasarkan Undang-Undang 41 Garing 1999 tentang kehutanan Indonesia sudah mengklasifikasikan hutan yang dapat dikonversi Dan hutan yang harus dipatahankan dengan proporsi mencapai 44% dari total hutan Indonesia Proporsi yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki hutan atau lahan dengan stok karbon tinggi Yang cukup besar dan nilai konservasi tinggi Sebagai habitat alami flora dan fauna endemik Indonesia Tidak hanya itu, pengembangan kebun sawit di beberapa provinsi sentral justru juga meningkatkan jumlah spesies biodiversitas seperti herpeto, fauna, dan kupu-kupu Fakta yang kelima yaitu perkebunan sawit bukan penyebab kebakaran hutan Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia Baik provinsi dengan komoditas unggulan kelapa sawit maupun komoditas pertanian lainnya Data Global Forest Watch 2019 menunjukkan bahwa sekitar 68% titik api ternyata berada di luar konsensi kelapa sawit Sementara itu titik api di konsensi industri sawit relatif sedikit, yakni hanya sebesar 11% saja Atau lebih sedikit dibandingkan dengan titik api yang ada di konsensi industri poolwood 16% Sebagai upaya mitigasi dan preventif terhadap kasus karhutlah Pelaku industri perkebunan kelapa sawit bekerjasama dengan dinas kebakaran, TNI Polri, BNPB, BNBPBD, Desa Peduli Api, dan Satgas Perusahaan lain untuk menjaga timbulnya titik api pada lahan perkebunan kelapa sawit atau lahan sekitarnya Berbekal fakta-fakta tersebut, sudah seharusnya pihak-pihak anti sawit menyadari betul kekhilafan dan kesalahannya atas tuduhan dan fitnah yang dilontarkan terhadap kelapa sawit Sejatinya, pihak-pihak tersebut merenungkan akan seperti apa nantinya masyarakat dan Indonesia jika komoditas, potensial, dan multi manfaat seperti kelapa sawit terus diserang dan dijatuhkan Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!